Intro Pada era tahun 1986-1991, The Threat Piston menjelma menjadi tim yang tangguh. Dipimpin oleh salah satu pelatih jempolan, yakni Chuck Kelly, serta permentarikan pemain yang agresif secara fisik dan berorientasi pada pertahanan, maka tercetuslah julukan bagi mereka, yakni The Threat Piston. Prinsip permainan The Threat Piston kala itu adalah bahwa tim akan bertahan di mana saja di setiap sisi lapangan, serta berusaha menghalangi lawan untuk membangun serangan. Dan dengan penjagaan ketat seperti itu, lawan biasanya merasa frustasi dan mudah terprovokasi. Hal inilah yang menguntungkan untuk para The Threat Piston, karena lawan bisa saja kehilangan fokusnya dalam bermain. The Threat Piston dimotori oleh point guard yang sangat gandal, yakni Isaiah Thomas, serta terdapat nama-nama lain seperti Dennis Redman, John Shelley, Rick Mahon, serta Bill Embir. Selanjutnya Detroit Piston menjelma menjadi tim yang sangat menakutkan. Bahkan mereka bisa mematakan dominasi dari beberapa bintang hebat kala itu, seperti Larry Bird dengan Boston Celtic-nya, Magic Johnson bersama Los Angeles Lakers, serta Sam Michael Jordan muda dengan Chicago Bulls. The Bad Boys Piston mulai mencuri banyak perhatian dunia ketika di musim 1986-1987, berhasil melangkah ke final wilayah timur untuk menghadapi sang juara pertahan, yakni Boston Celtic. Mereka berhasil memaksa Celtic untuk berbagi angka, dua sama, hingga game keempat. Selanjutnya, peralih ke game kelima, Piston nyaris memenangkan pertandingan, dengan keunggulan 107-106, hingga pertandingan hanya menyisarkan waktu 5 detik. Akan tetapi sebuah kesalahan passing dari salah satu pemain Piston, membuat Larry Bird berhasil mencuri bola, dan memberikan asis kepada Dennis Johnson, untuk melakukan leap terakhir, dan membuat Piston harus mengalami kekalahan. Selanjutnya, meskipun The Bad Boys berhasil meraih kemenangan di game ke-6, akan tetapi akhirnya Celtic berhasil mencuri kemenangan di pertandingan ke-7, sekaligus mengubah skor akhir menjadi 4-3. Selanjutnya, pada musim 1987-1988, terdapat cerita menarik, saat The Bad Boys berhadapan dengan Bulls di babak playoff. Jika ke Bulls, kali itu diberkut oleh sang mega bintang yang sedang naik down, yakni Michael Jordan. Kemudian pelatih Piston, Chuck Daly, membuat peraturan hingga dikenal dengan sebutan The Jordan Rules, yang artinya, kemanapun Jordan bergerak, ia akan mendapatkan pengawalan yang sangat ketat, dari para pemain Piston. Bahkan tak jarang, dua pemain sekaligus melakukan pressing secara bersamaan, untuk mematikan pergerakan Jordan, yang saat itu menjadi pusat permainan Chicago Bulls. Jika Michael berada di tengah, kita akan memaksanya untuk beralih ke sayap. Selanjutnya, jika ia berada di kedua sayap kami, akan ada dua orang yang sudah siap menjaganya. Selanjutnya, jika ia berada di kotak pertahanan kami, akan ada Big Ben yang siap mengadang pergerakannya. Selanjutnya, jika ia memegang bola, anggap dia secepat mungkin, agar ia tak bisa mengembangkan permainan, ujar Chuck Daly dalam sebuah wawancaranya. Strategi itu ternyata terbukti jitu. Bahkan Michael Jordan bersama Cika Google, tidak pernah menang melawan Piston, jika bertemu di pepuk playoff, selama tiga tahun beruturut-turut, hingga tahun 1991. Selanjutnya, masih di tahun 1988, Piston berhasil membalas kekalahan mereka satu tahun yang lalu dari Boston Celtic, dan membuat The Bad Boys berhasil maju ke partai final NBA untuk pertama kalinya. Dan di partai final, Lester Red Piston akan menghadapi Los Angeles Lakers, yang saat itu juga diperkot nama-nama besar seperti Magic Jensen, James Forty, dan Kareem Abdul Jabbar. Akan tetapi sayang di musim tersebut, mereka gagal menjadi juara, dan harus mengakui keunggulan Lakers dalam tujuh pertandingan. Selanjutnya setelah kekalahan menyakitkan dari tim Los Angeles Lakers, The Bad Boys berhasil memasuki generasi emasnya. Ia berhasil tampil sangat gemilang pada dua musim berikutnya. Bahkan mereka berhasil merek back-to-back juara di tahun 1989 dengan mengalahkan Lakers, dan di tahun 1990 setelah mengalahkan Portland Trailblazers. Selanjutnya The Bad Boys semakin terkenal, dan banyak fans yang sangat mengidolakan mereka. Bahkan beberapa merchandise bertuliskan The Bad Boys, laris manis terjual di pasaran. Selanjutnya beralih pada tahun 1991, era kehebatan mereka akhirnya meredup. Setelah pemain andalan mereka, yakni Isaiah Thomas, mengalami cedera beberapa saat sebelum playoff, dan The Bad Boys pun harus kalah telak 4-0 dari CK Guglus di babak final Melayah Timur. Dan setelah itu penampilan The Bad Boys terus menurun. Bahkan pelatih Chuck Daly mengundurkan diri pada tahun 1992, serta beberapa pemain penting juga diperdagangkan. Hal ini sekaligus menandakan berakhirnya era The Bad Boys Piston, dan membuat mereka menjadi tim yang berada dalam masa transisi hingga tahun 2000-an. Terima kasih telah menonton!